Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to high-end on TV. Inilah sebuah program yang mengangkat ke hidup dan inspirasi bagi Anda. Bersama saya, Carla Yulz, Anda akan menikmati informasi terhangat dan tentunya ter-up-to-date. So sit back, relax, and keep on watching. Halo viewers, saat ini saya berada di Seraton Grand Jakarta, Gandaria City Hotel. Untuk informasi pertama, ada liputan eksklusif dari photoshoot cover HN Magazine edisi bulan Desember. Dan tim high-end on TV langsung terbang ke kota Paris untuk meliput photoshoot tersebut. Dan yang menjadi cover HN Magazine edisi bulan ini adalah Rania Salzabila Azahra, Gadis cantik yang merupakan seorang model, penyanyi, dan memiliki yayasan sosial. Seperti apa photoshootnya? Check this out! High-end viewers, Rania Salzabila Azahra, ialah seorang gadis yang mempunyai banyak bakat dan prestasi. Selain sebagai influencer, model, dan penyanyi, tahun lalu yang menelurkan sebuah single religi bertajuk Bersujud Padamu. Serta ia banyak melakukan cover music beberapa lagu terkenal. Ia ialah sosok anak muda yang aktif di yayasan Social Sea for Care. Sebuah yayasan yang fokus memberikan bantuan kepada orang yang kurang beruntung dan juga budaya. Ya, kebetulan komunitas Sea for Care aku ini memang terbentuk saat mulai pandemi ini. Karena menurut aku saat pandemi itu benar-benar orang-orang itu tuh kelihatan banget semuanya. Kayak misalnya orang banyak yang kehilangan pekerjaan dan masih banyak lainnya. Dan di saat itu rasa kemanusiaan aku lebih terbuka lagi untuk berbagi dengan sesama. Maka dari itulah si for care terbentuk. Rania baru saja meluncurkan single kedua yang berjudul Surga Cintaku. Lagu ini bercerita tentang ungkapan rasa syukur Rania atas kedua orang tuanya yang selalu mendukung aktivitas dan talentanya selama ini. Rania terlihat cantik menyanyikan lagu Surga Cintaku. Ya, jadi sebenarnya Surga Cintaku ini menurut aku relate banget sama diri aku. Karena lagu Surga Cintaku ini kayak ucapan terima kasih aku kepada kedua orang tuaku. Benar sih kata Miss Pipit, lagu ini rangenya emang kayak lebar banget ya, luas banget. Tapi aku Alhamdulillah enjoy sih nyanyinya, tantangannya maksudnya Alhamdulillah gak terlalu berat. Karena emang aku udah praktis juga kan dari lama, jadi Alhamdulillah tantangannya gak terlalu berat sih buat aku. Jadi untuk konsep video klipnya, karena ini proses video klipnya tuh kayak bentar banget, karena ini mepet banget dan buru-buru. Jadi konsep video klipnya cuma kayak kita buat video lirik aja sih. Yang istimewa, pada acara peluncuran tersebut, Rania mengundang anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik. Hal ini membuktikan jika Rania mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Tak hanya mengundang saja dalam acara tersebut, Rania juga memberikan apresiasi di beberapa bidang bagi para pihak yang peduli terhadap anak-anak mengalami keterbatasan. Di antaranya dalam bidang pendidikan, kepada seorang guru SLB memiliki kekurangan fisik dan berjalan menggunakan skateboard. Di bidang kesehatan kepada dokter Tuna Rungu, bidang ekonomi kepada penyandang Tuna Rungu yang membuat bisnis kopi tuli, dan memperkerjakan para Tuna Rungu serta bidang seni dan budaya kepada seorang disabilitas yang kehilangan tangannya karena kecelakaan dan berkarya pada bidang makeup art. Ya karena emang kan aku semenjak kecil sudah diajarkan oleh orangtua aku untuk berbagi dengan sesama. Dan aku juga punya komunitas for care, jadi aku disini juga pengen ngangkat komunitas aku, celebrate juga sama kakak-kakak volunteer for care aku. Ya yang pastinya kedua orang tua aku, mereka benar-benar inspirasi aku banget, benar-benar terinspirasi dari mereka, mereka yang ngajarin aku dari kecil untuk selalu berbagi dengan sesama. Ya harapan aku dengan diadakannya acara ini, semoga banyak-banyak teman di luar sana yang terinspirasi, yang bisa apa ya, kayak never give up, pokoknya gak gampang nirah, selalu berani untuk mencoba new things, pokoknya never give up. Dalam acara yang bertemakan charity concert tersebut, Rania menyanyikan beberapa lagu, dan semakin hari kualitas vokal anak ke satu dari lima bersedara ini semakin matang. Lagu ini tuh sebetulnya mengenai soal jasa-jasa orang tua ke anaknya, yang anaknya itu masih yang berpikir, aduh gimana ya aku cara membalasnya, karena memang jasa orang tua itu memang tidak ada batasnya. Jadi memang seperti ceritanya, saya tuh memang menggambarkan itu seperti Rania, Rania ke orang tuanya memang seperti itu, dan orang tuanya pun ke Rania memang seperti itu. Jadi memang lagu ini saya buat khusus untuk Rania berdasarkan inspirasinya saya melihat kehidupan Rania setiap harinya, gimana orang tuanya ke Rania dan Rania ke orang tuanya. Lagu ini tuh memang sejujurnya memang sangat susah, karena range suaranya tuh dia benar-benar dari rendah dan ke tinggi sekali. Sedangkan Rania itu tuh dia, dia tuh memang ahlinya di nada tinggi, dan di nada rendah itu masih proses, proses belajar. Alhamdulillah sebelumnya tuh lagu ini tuh mau keluarnya di setahun yang lalu, tapi kita baru ada kesempatan bisa keluar di tahun ini, dan alhamdulillah Rania juga bisa, lebih bisa membawakan lagu ini dengan sempurna daripada tahun kemarin. Rania itu salah satu murid saya yang gak pernah mengeluh, gak pernah ngeluh capek, gak pernah ngeluh yang lain-lainnya, dan salah satu murid saya juga yang sangat nurut dan sangat mengikuti ajaran-ajaran yang saya berikan kepada Rania. Dan Rania itu prosesnya, proses di saya itu tuh hanya dua tahun, dia bisa jauh, jauh, benar-benar jauh bisa mempelajari teknik vokal lebih baik. Berbicara soal lagu Surga Cintaku yang terinspirasi, dari rasa syukur kepada orang tua, orang tua Rania pun merasa amat bangga terhadap Rania selama ini yang bertumbuh menjadi anak yang peduli akan sesama. Pastinya dukungan untuk Rania, kita sebagai orang tua, lebih kepada dukungan yang positif ya, artinya Rania ini memang, memang dari kecil dia punya bakat yang luar biasa, tentunya kita sebagai orang tua mempunyai kewajiban ya untuk mensupportnya. Saya sebagai orang tua, apapun itu bentuknya, selagi itu positif, dan bisa membangun masa depan Rania, dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk yang sesama, itu saya akan support. Dia lebih memilih untuk ada sesuatu yang bermanfaat, dan bisa memotivasi untuk dia dan sesamanya, dia bilang, dan berbagi sedikit kebahagiaan. Pastinya memang itu pilihan Rania, dari beberapa pilihan yang kita berikan sebagai orang tua, karena memang Rania sendiri punya semacam yayasan, yayasan yang bergerak di bidang sosial, yaitu C4Care, dan dia memang dengan punya C4Care itu, dia ingin berbagi, ingin memberikan support satu sama lain, salah satu contohnya menghadirkan komunitas di Fable, dan yang lainnya. Yang jelas saya pasti terharu sekali, pas pertama kali menekar lagu ini, tapi saya sangat senang, kalau Rania memilih lagu ini, dan Miss Bipit menciptakan lagu ini, agar bisa memberi inspirasi untuk anak-anak yang mendengarnya. Ya, pastinya, kami sebagai orang tua sangat terharu ya, karena memang lagu ini begitu menyentuh dan begitu realistis dengan kondisi keadaan bagaimana anak terhadap orang tua, dan kita sebagai orang tua patut bersyukur akan hal itu. Beragam penghargaan kerap ia dapatkan atas prestasinya tersebut, diantaranya Rania mendapatkan apresiasi dalam ajang Social Award High End Magazine bersama sang ibunda Ria Rusli atas kontribusinya dalam bidang sosial. Serta baru-baru ini, Rania berhasil meraih penghargaan di Alpha Under 40 oleh High End Magazine sebagai anak muda yang berprestasi dan inspiratif. Tak heran kalau High End Magazine di bulan Desember mengangkat sosok Rania Salsabila Azara sebagai cover. Dan yang istimewa, lokasi photoshoot berlangsung di kota Paris. Tim High End on TV merekam langsung proses photoshoot tersebut. Sebelum photoshoot, Rania melakukan makeup and hairdryer lebih dahulu. Wajah cantiknya dimakeup dengan tema flawless dan rambut indahnya dibiarkan terurai dengan model gelombang di apartemen tempat ia tinggal. Telah disiapkan beragam item fashion dari brand ternama untuk melengkapi penampilannya saat photoshoot. Halo, aku Rania dan sekarang aku lagi ngadain photoshoot bersama High End Magazine. Kemudian, Rania tiba di lokasi photoshoot pertama yaitu di Montmartre Carousel. Dimana, Rania terlihat cantik dengan mengenakan busana dari desainer Hian Chen serta dipadukan dengan boots dari brand Chanel. Rania terlihat luwes mengikuti arahan fotografer dan fashion stylist. kemudian lokasi berpindah ke area sebuah cafe yang terkenal instagramable yaitu La Maison Rosé. Rania terlihat berjalan-jalan di sekitar cafe dan masih mengenakan busana dari Hian Chen serta tas dari Rich Christian Dior. kemudian lokasi berpindah ke area di area Avenue de Camont. Dimana, Rania telah mengganti busana dengan sentuhan etnik karya dari desainer Mel Ahyar. Rambutnya ditata berbeda dengan sanggul model sanggul jepong. Setelah itu lokasi berpindah yaitu mendekati area ikonik kota Paris yaitu Menara Eiffel. Dan photoshoot dilakukan di area Sine River. Kali ini, putri dari pasangan Rusli Hambali dan Ria Rusli ini mengenakan atasan dan lawahan dari brand Alexander McQueen dan boots dari Chanel. Lokasi kembali berpindah ke sebuah restoran, Recruitment Cafe di Septium Arrondizamong. Kali ini, ia kembali mengenakan atasan dan bawahan dari brand Alexander McQueen dan boots dari Chanel. Di area restoran, Rania melakukan parachute dengan berjalan di area penyeberangan serta sambil menikmati hidangan di cafe. Pastinya perasaan aku seneng banget, happy banget. Dan aku juga gak expect aku bisa foto-foto shoot di Paris. Jadi, bener-bener happy. Wow! Young, beautiful, talented, and has a good heart. Semoga Rania semakin sukses dan berhasil ke depannya ya. Dan informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. So, stay tune only on High End on TV.